Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya berkaitan dengan Justin Bu mantan Core Team dan juga berkaitan dengan Hakaton rekan-rekan disini ada informasi yang cukup menarik sekali ya perkembangan daripada proyek Pi Network yang akan memasuki Hakaton ya rekan-rekan dan disini bersiap-siap untuk pihak Katon saya membantu mengatur daripada Hakaton yang pertama sebagai bagian dari Core Team pada tahun 2021 ya jadi disini Core Team atau Justin Bu menjadi Core Team ya pada tahun 2021 dan juga mempersiapkan event Hakaton yang pertama ya kemudian disini ini diperlukan secara teratur untuk menyoroti ide inovasi baru dalam ekosistem kemudian disini prioritas bukanlah harga ya tetapi utilitas daripada Pi ini sangat jelas sekali sangat sering disampaikan oleh pihak Core Team atau pendiri daripada Pi Network itu sendiri ya berkaitan dengan ruang yang akan datang pada hari Minggu ya rekan-rekan nah ini tepatnya tanggal 9 atau tanggal 10 ke depan ya kemudian disini juga semacam beliau juga ikut mentweet daripada apa yang disampaikan oleh Pi Revolution ya nah disini ayo promosikan pihak Katon kami menyelenggarakan ruang Twitter dengan mantan anggota Core Team Justin Wu ya yang memimpin penjelenggaraan daripada Pi Hakaton yang pertama ya pada tahun 2021 kemarin rekan-rekan nah disini ada semacam event ya dan juga untuk mantan Core Team Justin Wu disini juga mendukung daripada Project Pi Network itu sendiri kemudian disini kalau kita lihat dalam Pi Revolution ya rekan-rekan nah disini juga memberitakan semacam untuk rekan-rekan jangan ingin berpartisipasi dalam pihak Katon ya nanti disini ada linknya nah rekan-rekan nanti juga bisa ikut ikut dalam event Hakaton ini ya untuk rekan-rekan yang berminat ya rekan-rekan nanti bisa klik yang register now disini ya nah ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya rekan-rekan ini mengenai perkembangan daripada aplikasi ekologi ya sebagai nilai atau sebagai utilitas atau sebagai bagian yang paling penting daripada Project Pi Network ya yaitu adalah Hakaton yang akan membentuk semacam aplikasi ekologi di dalamnya kemudian disini banyak sekali yang berkomentar yang ada disini ya apakah Justin Wu telah meninggalkan anggota Core Team ya karena disini ada pioner yang belum mendengar tentang Justin Wu ya kemudian ditanggapi langsung oleh Justin Wu ya ya tapi saya masih pioner dan berteman dengan Core Team saya pergi karena saya sedang membangun proyek saya sendiri ini akan segera kembali ke dalam Pi ya jadi disini sangat jelas sekali rekan-rekan untuk Justin Wu adalah mantan Core Team di sini langsung dibalas oleh Justin Wu sendiri ya nah disini Justin Wu keluar dari Core Team karena ada proyek sendiri ya memiliki proyek sendiri dan akan kembali lagi menjadi Core Team di masa yang akan datang ya ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya rekan-rekan jadi disini juga mewakili untuk rekan-rekan yang masih belum mengenal daripada sosok Justin Wu disini ya nah ini sangat merindukan daripada keahlian dari sosok Justin Wu ini rekan-rekan nah kemudian disini Justin Wu juga menegaskan masih aktif dan berinteraksi dengan para pioner ya dan terbukti beberapa waktu yang lalu sempat berdebat dengan Justin Sun ya dalam konten saya yang sebelumnya menanggapi daripada Wobi yang telah merilis atau melisting daripada proyek Pi ya rekan-rekan dan disini langsung ditanggapi oleh Justin Wu dengan sangat tegas sekali ya nah ini cukup menarik sekali karena kita bahas tentang Pi Network ya dan disini juga ikut dibahas oleh orang-orang hebat yang ada di luar sana rekan-rekan bukan orang sembarangan ya bahkan pendiri blockchain Tron ya atau TRE kata senama Justin Sun nah disitu juga terlibat atau juga ikut mengkomentari perkembangan Pi Network ya bahkan juga ikut semacam memberikan cecak pendapat ya kepada para pengikutnya dalam Twitter rekan-rekan nah seperti ini rekan-rekan dan disini langsung saja saya masuk dalam Twitter Justin Wu ya dan disini juga menanggapi tentang Justin Sun ya jadi Justin Wu disini menanggapi Justin Sun untuk Justin Sun disini merupakan salah satu pendiri Tron ya atau TRE yang mana disini sempat ramai ya rekan-rekan untuk TRE atau pendiri daripada TRE Justin Sun disini ya jadi disini yang pertama Justin Sun ini ya rekan-rekan nah ini mengutup daripada Huobi Global adalah bursa yang didirikan tahun 2013 ya dan sejak itu berkembang menjadi salah satu bursa paling populer dalam dunia Huobi memiliki fokus yang kuat pada teknologi dan keamanan dan telah menerapkan sejumlah tindakan untuk memastikan keamanan pengguna dan aset mereka ya jadi disini Huobi juga sangat merupakan exchange yang besar ya kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Justin Sun ini ya rekan-rekan dan salah satu cara utama Huobi mempertahankan keamanan pertukarannya adalah melalui penggunaan teknologi keamanan yang canggih ya perusahaan menggunakan code storek untuk sebagian besar aset digitalnya ya yang berarti aset tersebut disimpan secara offline ya nah kemudian disini juga banyak sekali keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Justin Sun yang ada disini rekan-rekan ini sebagai bentuk alasan ya mengapa disini Huobi juga ikut melistingkan coin pay ya saya rasa disini cukup mantap dan cukup menarik sekali meskipun disini core team atas nama Justin Sun atau atas nama Justin Hu ya ini masih masih berpendapat ya rekan-rekan atau masih menyarankan rekan-rekan agar tidak terlibat dalam perdagangan yang tidak sah di dalam exchange-exchange yang exchange-exchange yang ada ya atau semacam Huobi ekte.com dan lain-lain ya rekan-rekan tapi disini memang kalau kita lihat ya seperti itu informasinya rekan-rekan yang pasti disini kita harus mengambil informasi resmi dari pihak core team itu sendiri ya jadi meskipun exchange itu atau exchange besar sekalipun melistingkan daripada painetwork dan disini painetwork memang sampai saat ini tidak berafiliasi dengan exchange yang lain dalam bahkan dalam fase mana tertutup disini kita dilarang untuk melakukan semacam transaksi dengan mata uang fiat dan kalau kita langgar kita akan dikenakan semacam bandet atau sekor ya dengan akan dihanguskan akun kita selama 100 tahun ya rekan-rekan maka dari itu kita harus mengambil informasi yang resmi langsung dari pihak core team itu sendiri ya dan biarkan exchange-exchange yang ada di luaran sana melistingkan koin pi dengan memberikan harga sesuka-suka mereka ya rekan-rekan itu saya rasa biarkan saja ya yang pasti disini kita harus ikut daripada apa yang disampaikan oleh pihak core team itu sendiri kemudian disini sebagai bentuk informasi yang paling penting ya rekan-rekan disini juga melalui Justin Bu mantan core team juga memberitakan atau menanggapi tentang harga painetwork IOU ya atau harga terutang harga yang tidak sah di dalam coinmarketcap.com dan lain-lain rekan-rekan menurut Justin Bu disini untuk harga POU merupakan bodoh ya karena memanfaatkan namanya ini akan keras-keras karena tidak sesuai dengan pasokan yang ada ya dan ini manipulasi ya dan disebutkan disini untuk harga painetwork IOU itu ada token hantu atau token yang tidak nyata ya rekan-rekan hanya menghasilkan uang dari biaya perdagangan atau dari gas fee-nya saja ya dari penjualan token yang palsu ya ini sangat jelas sekali ya rekan-rekan jadi disini kita harus mencermati berbagai informasi yang ada ya dan kita harus mentelah ya rekan-rekan apakah ini sesuai dengan core team atau tidak ya nah tentu saja disini sudah sangat jelas sekali ya nah kemudian disini juga disebutkan Justin Bu adalah mantan anggota core team yang asli ya jadi tahu betul tentang proyek dan juga blockchain painetwork itu sendiri ya ini sangat mantap sekali dan disini juga disebutkan ya Justin Bu merupakan mantan anggota core team pengembang blockchain dan kemudian berkembang menjadi PNFT secara profesional pengendiri organisasi Web3 One Nami Amerika ya rekan-rekan nah ini sangat mantap sekali tentang sosok daripada Justin Bu disini kemudian disini juga disebutkan untuk masalah hackathon dan lain-lain ya oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya semoga ini bisa memberitakan informasi yang positif kepada para pioner semuanya di seluruh dunia ya dan kita tinggal menantikan saja informasi demi informasi yang berkembang ya rekan-rekan itu sekian dan terima terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!